Intro Bangkruja Stasiun Pegisihan Bahan Bakar Umum atau SBBU yang dikelola Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Mawarani Maumere Kabupaten Sika ternyata juga belum melunasi upah sebelas karyawannya. Para karyawan yang sudah bertahun-tahun bekerja pada lahan bisnis bahan bakar minyak atau BBM milik Pemkapsika ini penuntut pembayaran upah pasca operasional SBBU ditutup. Teknisi SBBU Waidoko Agus Da Costa berkatakan sejak bulan Januari sampai saat ini belum menerima informasi soal kejelasan pembayaran gaji karyawan dengan kisaran Rp2.000.000 hingga Rp4.000.000 per bulannya. Agus mengakumulasi upah sebelas karyawan yang belum dibayar perusahaan selama beberapa bulan mencapai ratusan juta rupiah. Agus sudah beberapa kali menyampaikan ke direktur namun hanya mendapat janji akan dibayar tanpa ada yang kepastian. Selain itu Agus dan rekan sejauh juga sempat mendapat anjuran dari direktur untuk membuat surat pengunduran diri dengan iming-iming gajinya bakal dibayar. Namun kenyataannya jelas gaji mereka tak kunjung dibayar meski dua rekannya sudah menyodorkan surat pengunduran diri. Agus dan karyawan mengaku dibuat kecewa dan menganggap direktur tidak menepati janji. Agus menerangkan sejak SBBU Waidoko berdiri pada tahun 2005, dirinya sudah bekerja dengan gaji awal Rp700.000 per bulan. Nominal tersebut katanya cukup membiayai kebutuhan hidup selama sebulan penuh. Ia melanjutkan SBBU Waidoko sempat macet pada tahun 2014 namun karena perusahaan tidak telilu tutang besar, operasional kembali berjalan sebelum akhirnya bangkrut pada awal tahun 2022. Ia mengaku heran lantaran karyawan bekerja tanpa digaji. Namun kewangan perusahaan semakin lemah, sebaliknya kondisi perusahaan bala memburuk hingga menutup operasional hampir setahun. Sejak dirumakan Agus menyabuk hidup dengan bekerja serabutan, meski kebutuhan hidup selama satu bulan nyaris tak terpenuhi, Agus mengaku pasrah kendatihannya seperti dirampas. Yosef yang nyerikorkan Agus da Costa juga menggapkan hal serupa, kondisi kewangan keluarga sepakin memprihatinkan ditambah biaya uang sekolah dua anak yang dibangku SD dan SMP. Yosef menambahkan meski perusahaan sudah pilot namun hak sebuah karyawan wajib diberikan untuk menyambung hidup bersama keluarga. Yosef Yomprasrah mengadalkan tenaga aja bekerja serabutan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Sub indo by broth3rmax